Hei yo sobat terbahan, kali ini kita membahas film yang berjudul Paradise in Service yang mana film ini diambil dari sejarah nyata di tahun 1951 dalam memenuhi nafsu pria untuk seribu prajurit angkatan bersenjata yang dikenal sebagai Camp Surgawi Militer Daripada penasaran, mari kita mulai ceritanya Awal cerita, seorang pemuda yang bernama Lopau datang ke sebuah pulau yang bernama Kinmen Sebenarnya, Lopau terpaksa ikut karena pemerintah Taiwan mengadakan wajib militer Hari-hari pelatihan tidaklah mudah Tak jarang tembakan meriam selalu ada ke arah mereka Ia dan teman setimnya dilatih bagaikan binatang Sebab, pemimpin di sana tidak mengenal rasa ampun Lalu datanglah Lopau ke sebuah tempat bernama Camp 831 Awalnya Lopau keheranan dengan tempat tersebut Ditambah, pemimpinnya tadi menggendong seorang anak Oh iya, namanya adalah Chang Tun Ia adalah pemimpin yang dihormati oleh Lopau Meski Lopau fisiknya kuat Namun kelemahannya ialah tidak bisa berenang Dan ia sering dihukum karena hal itu Suatu ketika, Lopau ditanyai apakah ia mempunyai pacar atau belum Dengan tegas, Lopau mengatakan sudah mempunyai pacar Dan berjanji setia Bahkan bermimpi mempunyai dua orang anak Di camp tersebut, Lopau baru tahu Bahwa di situ tempat berkumpulnya para pelacur Lopau harus memilih salah satu dari mereka Namun tidak satupun yang membuatnya tertarik Sampai ia bertemu Nini Perempuan yang berparas cantik dan berkulit putih Semua orang tampak menikmatinya Setiap kamarnya diisi oleh satu orang wanita Yang siap menunggu di enak-enak Namun tidak bagi Lopau Ia berjanji agar tidak melepas keperjakaannya Sampai keluar dari pulau tersebut Pada suatu malam, Nini dan Lopau bertemu Nini heran Kenapa Lopau yang sudah lama berada di sana Tidak memilih wanita satupun dari mereka Terlihat Nini adalah orang yang baik-baik Ia pandai bernyanyi dan bergitar Lalu mengajarkannya kepada Lopau Mereka tertawa bersama ketika Lopau salah lirik lagunya Kamar Nini di bawah kamar Lopau Biasanya Nini memberi kode berupa kutukan jika Nini senggang Artinya Nini menyuruh Lopau untuk ke kamarnya Mereka saling cerita, curhat, dan lain-lain Terlihat hubungan mereka semakin dekat Hampir tiap malam Lopau pergi ke kamarnya Namun bukan untuk enak-enak Hari itu adalah ulang tahun Lopau Ia menerima sebuah surat dari pacarnya di sana Awalnya Lopau sangat bahagia menerima surat itu Namun ketika ia membacanya Ia sangat patah hati Karena pacarnya yang di sana sudah selingkuh Lopau lalu curhat dengan Nini Nini mencoba menghibur Lopau Agar tidak bersedih lagi Lopau mengatakan bahwa ia sedang ulang tahun Dan mengajaknya minum bersama Nini lalu memberikan sebuah jam peninggalan ayahnya Akan tetapi ditolak oleh Lopau Namun Nini memaksa dan memakaikannya ke tangan Lopau Suatu ketika ada seorang wanita yang kabur dari kem tersebut Karena dia tidak tahan untuk berada di sana Ia kabur dengan mencukur rambutnya Lalu menyamar menjadi tentara Semua heboh ketika wanita itu kabur dari sana Para tentara mencari kemana-mana Namun tidak kunjung ditemukan Sebenarnya Lopau melihat ia menyamar waktu itu Tapi temannya menyuruh Agar berpura-pura tidak tahu Di sini kita diperlihatkan dua orang di bibir pantai Berenang di lautan Sepertinya wanita yang kabur tadi nekat menyeberangi lautan Para wanita bersedih atas kehilangan salah satu temannya Besoknya para wanita itu diajak berjalan-jalan Semacam hari liburan lah Mulai dari berbelanja, nyalon, dan lain-lain Tapi orang yang dicurigai mereka harus diborgol dengan Lopau Karena ia yang bertanggung jawab di sana Nini yang diborgol meminta izin untuk ke toilet Lopau awalnya ragu-ragu Tapi akhirnya dilepas Setelah lama tidak muncul Lopau khawatir Ia kabur dari sana Setelah cek di toilet Ia tidak ada di sana Setelah dicari-cari Ternyata Nini sedang menelepon anaknya Lopau baru tahu bahwa ia sudah punya keluarga Dan ia dulunya membunuh suaminya Seorang wanita yang bernama Jiao Dipersunting oleh Chang Tun Dengan memberi sebuah cincin Chang Tun sering memberi Jiao perhiasan Tapi Jiao tidak serius dengan itu Ia memeras setiap lelaki dengan daya tariknya Lopau kesal dengan itu Ia tahu bahwa Chang Tun mencintai Jiao Jiao mengerti dengan hal itu Tapi ia tidak percaya seorang lelaki mau dengannya Karena ia sudah digilir banyak pria Hal itu dikitahui Chang Tun Dan mulai hari itu Ia melarang siapa saja untuk bermain dengan Jiao Saat Lopau dan Nini berduaan Nini membuka rahasianya Bahwa ia dulu mempunyai suami yang blengsek Selalu berteriak dan mengancam anaknya Jika tidak mematuhi dirinya Sampai dirinya tidak tahan lagi bersama suaminya Pada saat ia tidur Nini membakar rumah tersebut Beserta suaminya Lopau hanya bisa terdiam Mendengar cerita itu Seorang mayor mengadakan pernikahan Melihat temannya sudah mulai berkeluarga Chang Tun tidak sabar untuk mendikahi Jiao Chang Tun yang tidak bisa menulis Ia menyuruh Lopau membuat proposal keluar dari kamp Dan meminjam uang kepada atasan Untuk pernikahannya dengan Jiao Lopau tidak senang dengan hal itu Karena ia tahu bahwa Jiao hanya memeras uang semua lelaki Namun Lopau tidak sanggup untuk memberi tahunya Sepulangnya Nini mengajak Lopau untuk melihat anggrek malam Karena bunga tersebut hanya meker sekali setahun Dan itu adalah malam ini Mereka terburu-buru Sebenarnya mereka tidak diperbolehkan keluar malam-malam Benih-benih cinta mereka mulai tumbuh Namun ketika sampai di sana Mereka diprank Bunga tersebut ternyata layu Dan malam itu Lopau mendapatkan kecupan pertamanya Besoknya Jiao menggoda para lelaki lagi Dan melakukan mantap-mantap dengan banyak lelaki Pada awalnya Lopau ingin mengatakannya kepada Changtun Tapi tidak tersampaikan Akan tetapi Saat Changtun mengambil uangnya Barulah Lopau mengatakan semuanya Changtun terlihat marah Lopau ingin mengikutinya Tapi ia terpilih untuk maju ke atas panggung Dengan membawa uang tadi Changtun menuju kamar Jiao Ia mengatakan bahwa mereka bisa mengadakan pernikahan dalam waktu dekat Jadi Changtun ingin pengakuan apakah ia serius atau tidak Tapi Jiao malah tertawa dan ngakak sendiri Changtun lalu melempar uangnya di muka Jiao Dan marah Barulah Changtun tahu bahwa ia hanya dipermainkan saja Dia mulai memojokkan Jiao Dan mulai mecekiknya sampai Jiao tidak bisa bernafas Lalu mati Changtun menangis sesudah itu Dan cintanya bertepuk sebelah tangan Selanjutnya Lopau datang ke kamp Terlihat banyak orang bergerumbung di sana Ia merasa was-was dengan hal itu Para wanita terlihat bersedih dan benar saja dugaan Lopau Changtun ditangkap oleh pihak keamanan Dan Lopau melihat sendiri jasad Jiao Bagi Lopau Changtun adalah orang yang paling akrab Bagai keluarganya sendiri Jiao merasa bersalah sepanjang waktu Karena ia telah memberitahu sikap Jiao di belakang Changtun Sambil menangis ia membakar barang-barang Changtun Sampai pada perayaan 60 tahun negara China Nini diberi amnesti oleh pemerintah dan dibebaskan Oh iya aku lupa jelasin bahwa Nini berada di sana Untuk meringankan masa tahanan dalam kasus pembunuhan suaminya Lanjut Nini sangat terharu sampai tidak bisa berkata apa-apa Malam harinya Lopau terlihat galau Karena sebentar lagi ia akan ditinggalkan oleh Nini Untuk salam perpisahan Mereka minum-minum bersama Lopau juga mengembalikan jam yang telah diberi Nini Kesedihan Lopau terlihat di wajahnya Nini langsung memuluknya Lalu menciumnya Kemudian saling membuka baju satu sama lain Sampai mereka berdua telanjang Ketika ingin masuk lubang buaya Tiba-tiba saja Lopau menjadi kuat iman Ia tidak jadi mantap-mantap dengan Nini Anjay Dengan alasan ingin menjaga keperjakaannya Besoknya Nini berpamitan dan pergi meninggalkan kem Setelah lama berada di sana Pada akhirnya Lopau juga melakukan mantap-mantap dengan wanita di sana Dan di akhir cerita Lopau juga dibebas tugaskan dari sana Di tahun 1990 Pengadilan menyelidiki pelanggaran hak-hak wanita Taiwan secara resmi menghentikan program pelacuran militer Surgawi militer pun menjadi catatan sejarah Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini Terima kasih dan bye